Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim bertemu lagi dengan ibu Dita Savitri di pelajaran SBK Anak-anak sekarang kita masih membahas bab 4 atau pelajaran 4 Yaitu tentang karya seni patung Sebelum kita mulai mari kita mengucapkan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Materi yang akan dibahas di bab 4 ini yaitu Ada pengertiannya, ada tujuan, ada bahan, ada alat, dan ada teknik Yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu Ada pengertian patung, ada tujuan membuat patung Serta bahan-bahan dasar untuk membuat patung Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat dan teknik yang digunakan untuk membuat patung Ayo semuanya ambil bukunya, mari kita belajar dengan penuh semangat Sebelum kita mempelajari alat-alat yang digunakan Ibu akan memberitahu kalian ragam bahan dasar patung Ada tiga, yang pertama ada bahan lunak Yang kedua ada bahan sedang Dan yang ketiga ada bahan keras Bahan lunak yang seperti apa? Yaitu empuk dan mudah dibentuk Contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan lain-lain Nah, dari bahan-bahan lunak ini pernah kita mempraktikannya ya Seperti kalian membawa sabun atau membawa lilin Lalu kalian bentuk menjadi sebuah patung Yang bahan sedang tidak lunak dan tidak keras Contohnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan lain-lain Dan terakhir yang bahan keras Jadi saat kita sentuh memang sudah keras Contohnya kayu jati, batu granit, dan batu marmer Nah, anak-anak itu adalah contoh-contoh bahan dasar untuk membuat patung Dari yang bahan lunak, sedang, dan yang keras Selanjutnya kita akan belajar tentang alat membuat patung dari bahan lunak Yang pertama ada cetakan, ada butsir, dan ada meja putar Lalu alat membuat patung dari bahan keras ada dua Yaitu palu dan pahat, serta amplas Kalian tahu ya amplas itu untuk menghaluskan benda yang kasar Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknik yang digunakan untuk membuat patung Yang pertama, membutsir Membutsir ini tekniknya untuk yang berbahan dasar tanah liat dan plastisin Yang kedua, memahat Memahat ini untuk yang berbahan dasar kayu dan batu Yang ketiga, mencetak Mencetak, yaitu menggunakan bahan dasar semen serta gips Dan yang terakhir, konstruksi Bahan dasarnya tanah liat, semen, dan gips Konstruksi ini merupakan pembuatan patung dengan cara membuat kerangkanya dulu Lalu ditempel-tempel dengan tanah liat, ataupun semen, ataupun gips Sesuai patung yang kita inginkan Nah, anak-anak, ini adalah materi yang telah kita bahas Dari mulai bahan, lalu kemudian teknik, serta alatnya Cukup sekian materi pada minggu ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh